Intro Seserahan lamaran Vicky Prasetyo untuk Kalina Oktarani diungkap Ibu Asuka Korbuser akan diberi ini Rencana pernikahan pasangan artis Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Kian Santer diungkap Rupanya Vicky Prasetyo sudah berencana melamar mantan istri Deddy Korbuser itu Dalam waktu dekat Bahkan Vicky menyebut acara lamaran pada Ibu Nda Asuka Korbuser itu akan dikelar pada 24 Januari Keadaan itu diungkap dalam video yang diunggah di kanal Youtube Bibdu Ya mau lamaran tanggal 24 Januari insyaallah kata Vicky Prasetyo Meski begitu Vicky Prasetyo belum menyebutkan mengenai lokasi lamarannya dengan Kalina berlangsung Karena masih dalam masa pandemi Vicky pun mulai memilah siapa saja keluarga yang hadir di acara lamaran Siapin keluarga dia, keluarga aku siapa aja yang datang karena kan lagi PSBB di mana-mana Jadi kita memperhatikan hal itu Tak cuma itu Vicky Prasetyo juga sudah mulai mempersiapkan barang-barang untuk seserahan Vicky menyebutkan jika Kalina Oktarani hanya meminta seperangkat alat sholat Seserahan ada pasti, banyak pokoknya yang dibeli kayak perangkat alat sholat atau apa, pakaian apa Semua perlengkapan sudah kita beli, ujar Vicky Prasetyo Rencananya, pernikahan mereka akan digelar pada 21 Februari 2021 Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani mengusum konsep outdoor Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kini tengah mempersiapkan pernikahan Keduanya diketahui baru saja menjalani dua sesi foto pre-wedding Selain melakukan foto pre-wedding, Vicky dan Kalina juga tengah mempersiapkan tempat dan konsep untuk pernikahan Makin menghitung waktu, jadi besok kita final menentukan tempat pernikahan Konsepnya juga outdoor rencananya Besok jadinya agaisin beberapa program karena aku sama Kalina fokus untuk persiapan pernikahan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sebelumnya sempat berniat melaksongkan pernikahan di Bali Namun keinginan tersebut kurung, terrealisasi dan memilih tempat lain Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube KH Infotainment Karena sebenarnya pingin nikahnya di Bali, tapi kan gak bisa Kalina pun membeberkan alasannya batal menggelar pernikahan di Pulau Dewata Bukan tanpa sebab, Kalina Oktarani belum dapat mewujudkan keinginannya menggelar pernikahan di Bali karena pandemi COVID-19 Lagi gak bisa, keadanya lagi begini Gak ada kompromi, ucap Kalina Oktarani Untuk mengobati kekecewaan, Kalina dan Vicky menggelar sesi foto pre-wedding di Bali Selain karena alasan di atas, Kalina Oktarani merasa konsep pre-wedding mereka cocok dengan alam Pulau Dewata Sementara itu, Denny Darko menjelaskan bahwa usai lamaran Masih ada waktu Vicky untuk membenahi semuanya hingga terawangan buruk tersebut tak akan terjadi Merasa tak terima, Vicky murai murka dan mencah-mencah Menyeret soal perasaan Kalina yang kalut usai tahu soal ramalan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!